Gue mau ngapain ya Wess Mendingan gue kerja aja Tapi gue harus Kerumahnya mas gue nih Iya saya harus kesana Pergi ke tempatnya Bos kamu Pergi naik mobilnya itu Oke mobil berobak kita bro Oke what's up mas bro dan mbak bro Kembali lagi dalam channel Tukang game Tukang game Gue mau main diem bro diem misteri bro Udah lama gue gak mainin diem misteri bro ya Gue mau mainin tadi siapa namanya bro Si putra bro ya Si putra nih mau ke tempat bosnya bro Nyari kerjaan bro lanjut Lanjut put Lanjut put Lanjut ya put ya put Kerjaan put Kenapa nyari kerjaan put Gak ada duitmu lagi Gak ada duitmu lagi Pening juga apa Gak ada duit ya bro ya Harus paksa nyari kerja lagi tanya Mana suruh kemana Kita bro Suruh jumpai bosnya Oh disitu Oh Mana rumah bosnya nih Parkir lu kita sini kayak Turun dari mobil Turun 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 Suruh turun turun Lalu pergi kesana kita Oh itu rumahnya Rumahnya kecil bro ya Tapi dia bos bro Mantap mantap Bos 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 no Bos no Ada apa Kok teriak teriak sih Bosnya mantep kali Gaknya bro Bos ada kerja Buat saya kakak Ada Tapi kamu kerjanya malam Kerja apa pak Terus putra Kamu harus menjaga Barang yang ada Didekat rel kereta api Tetapi kamu berani gak Beranilah Apa pula gak berani ya kan Oke Nanti malam kamu sudah bisa kerja Mantap kali pak Oke pak Macam gaya-gaya mafia gitu Bosnya bro ya Mungkin bos mafia ini Oke Saya masuk dulu ya Jangan lupa kerjanya Ya bos Kata seputra Mantap Saya kerjanya nanti malam Saya kerjakan semua ini Sambil menunggu malam Saya duduk disitu aja Oke Duduk dimana kita Mau duduk disitu kita put Ya bot Duduk disini kita put Ada bangku put Nunggu malam Duduk di bangku Nengok-nengok ini Nengok-nengok Nengok-nengok Jalan Gak kerjaan Gak kerjaan Disanapun putra duduk Sambil menunggu malam Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Tiba-tiba udah malam ya Hah Udah malam Gak terasa ya Tiba-tiba udah malam Gue harus kerja sekarang Pergi tempat sasaran Oke Tempat sasaran Oh Nek mobil beda pula kita bro ya Beri kasih jatah mobil kita bro Tapi sama sama gerobah Pergi ke sasaran Dimana sasarannya Oh sana ada di markernya Mungkin Bos nanti bos mafia Buruin Gaknya kayak kayak preman Mantap Mantap Apa-apa lo bro yang penting Dapat duit kita buruin Suruh jaga apa Jaga bareng Dekat rilek rata Mana? Dekat rilek rata epan pada jalan sini Republicans gua harus cepat-cepat Bisa ngapain mobil ington Moin Apa lagi? ya bro diril bro ya mau ngapain sekarang ini diril kereta api nih jaga barang apa ya barang ilegal barang ilegal turun dari mobil ternyata barang ini yang mau dijaga barang apa oh kan curiga gue bro macam barang ilegal gitu bro ya mafia-mafia itu bro kerjaan kerjaan gue duduk dulu aja gila duduk si putra nih dimana kita duduk put oh sini put ya duduk put sini kita duduk put tidak beberapa menit kemudian jadi beberapa menit jadi beberapa apa gitu tidak beberapa menit kemudian gue kepelit pipis lay oke lay pipis disana lay dimana lay kita pipis lay oke lay mantep guys skoninnya mulut pula dia tiba-tiba buru ya kan udah malem pula ya kan ada pula kamar mandi nih gimana kenceng sembarangan lepakasnya kita nih waduh kereta api dia kerjaan gak kerjaan ah lega ah dah lega udah lega deh bro udah keluar semua isinya bro apaan tuh kok hilang sih antu nih pasti nih kerjaan nih gue cek aja gimana tadi ke sana kan kok hilang-hilangin pasti hantunya apa lagi ya kan aduh kerjaan lah pocong ibu hitor wobito bro pocong ibu hitor rupanya kan anjir ganti seputera pocong ibu hitor lagi bro gue balik sana pocong ibu hitor saya takut bro ya kabur bro pocong ibu hitor dari sini bro takut juga lah kita ya kan kerjaan lah pocong ibu hitor kita aduh pocong ibu hitor pocong ibu hitor muncul lagi bro wiii sama siapa pula itu bersama bossnya bro ya apaan tuh lu seputera kamu tidak akan bisa keluar dari sini kuset ambil senjata di sana mana senjata bro mana senjata oh sini senjata apa ini piso 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 doang emak melawan monster pake piso doang kita gak kerjaan lah oh ada pistolnya juga pistolnya apa pake pistolnya ya kan oke kita tembakkan pocong itu ya bro ya langsung kita sasar oh mak kuat juga bro oh terkapar deh bro tak belum mati bro ya oh mak kuat juga pocong pocong buak parang pocong buak parang kerjaan kerjaan waduh bintang 1 pula itu jangan berupa pocong buak parang pocong punya kaki itu yang bro ya pocong wabito maafkan juga ya pake pistol hmm lebih suai lagi kita coba bro ya pertarungan jarang dekat dulu ya sama pocong ini bro pocong wabito nih bro dan sampai kena jurusnya bro ya sampai kena jurusnya itu wah muncul ya pocong punya punya duit ambil lalu duitnya kerjaan lah sekali bro ya kita butuh duit ada duit jadi nongel punya duit juga sepocong kerjaan waw ngawan bos dipulai bro ya bos apa nih bosnya bro bos sempat angkrang bro ya bos sempat angkrang tapi pake ini bro pake parangnya parang sepocongnya kita pake parang sepocong kita mana kita ambil alah udah hilang pula parang pocongnya bro udah hilang pula parang pocongnya kerjaan kerjaan nanti nih ya sepocong angkrang ini kan wuuuuh oma kuat kali bah aduh pake tembak gak pisah pake misu lama oh oke mati juga bro kita ambil parangnya cepet-cepet bro muncul lagi bos sempat angkrang gabis-abis kayak ini bro ya gue harus cepet pergi iyalah pergilah kerjaan lah di ini orang ini bro empat dari sana oke sana ada jalan keluar baju ke market mantri mantri kesini-sini ya jangan gak pisah ya disini-sini oke kabur semenjak hari itu pun putra tidak berani kesana lagi ya iyalah gak kerjaan lah tamu-tamu teritai gak kerjaan kena jump scare lo terakhirnya aduh kerjaan gak kerjaan terima kasih telah menarik menarik terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik